Pasukan Israel berupaya menyerbu distrik Kalkilya. Namun upaya tersebut dihalau sejumlah pemuda Palestina dengan tembakan peluru. Situasi pun menjadi mencekam dan baku tembak juga tak terhindarkan. Dilansir dari Tribun Timur, video detik-detik baku tembak antara pemuda Palestina dan pasukan Israel itu beredar di Telegram pada Kamis 16 November. Dalam video, tampak pasukan pertahanan Israel maju secara perlahan di kawasan pemukiman. Terlihat sekira empat tentara mengendap-endap menghindari serangan dari para pemuda Palestina. Sembari berlindung, pasukan pertahanan Israel, IDF, itu juga meluncurkan sejumlah tembakan ke pemuda Palestina. Suara tembakan pun terdengar menderu di wilayah tersebut. Dalam keterangan unggahan disebutkan konfrontasi pecah antara para pemuda Palestina dan pasukan pendudukan selama penggerebekan mereka yang sedang berlangsung di desa Bakat Al-Hattab, distrik Kalkilya. Baku tembak dan baku serang juga tak terhindarkan. Namun tidak dirincikan jelas total korban dalam serangan ini. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.